Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Akbar Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa Saya yang saat ini sedang melakukan KPM berbasis media sosial Ataupun yang disebut dengan KPM DR MEDSOS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Saya yang sedang saat ini melakukan KPM berbasis media sosial Ataupun KPM DR Ada pun judul podcast saya Yaitu peran kelapa sawit sebagai sumber pangan dunia Sebagaimana yang telah kita dengar Dan tidak asing lagi kelapa sawit di mata dunia Pohon kelapa sawit adalah tumbuhan yang berduri di setiap buahnya Dan juga pelepahnya Dalam bahasa latin disebutkan Elias Guenis Jackson Pohon ini sangat bermanfaat Yang mana buahnya dapat dijual Untuk dibuat minyak goreng dan berbagai macam lainnya Kelapa sawit adalah tanaman komoditas perkebunan yang amat penting di Indonesia Umur kelapa sawit yang lama membuat kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan yang paling diminati para pelaku industri Hampir setiap bagian dari kelapa sawit memiliki nilai yang ekonomis untuk diolah dan dikelola Kelapa sawit dapat memberi manfaat bagi manusia Dengan dapat mengelola mulai dari buahnya menjadi minyak Selain itu buahnya, batangnya juga dapat dijadikan 4 partikel Oleh karena itu, manfaat lidi kelapa sawit ini merupakan suatu produk keracinan yang dapat memiliki fungsi dan estetis Negara Indonesia dikenal dengan sebagai salah satu dari dua negara penghasil sawit terbesar di dunia Dan menjadi satu sumber devisa Dari sumber non-migas terbesar dalam pos APBN Manfaat praktis Minyak ini diantaranya langsung dengan kebutuhan hidup manusia Sawit juga bisa digunakan sebagai kebutuhan kendaraan bermotor Yang kita pakai sehari-hari Sebagai campuran bahan bakar biodiesel Diesel merupakan jenis mesin yang memiliki keunggulan Terutama untuk kendaraan, niaga, dan pertambangan Membutuhkan tenaga dalam Jumlah torsi yang cukup besar untuk membawa hasil kebut Tambang dan juga pendistribusian komoditas antarwilayah Selain dari biodiesel Minyak sawit juga bisa menjadi bahan baku Seperti minyak melumas Untuk kebanyakan dipakai untuk melumasi bagian permukaan luar mesin Bahkan mesin dua tak menggunakan minyak kelapa sawit Sebagai campuran pada oli Samping sepeda motor Dan minyak kelapa sawit juga digunakan menjadi bahan baku Pembuatan pada cat dan pasta gigi Hasil perkebunan kelapa sawit Ini juga telah digunakan sebagai bahan kosmetik Khususnya pembuatan pada minyak rambut Pomade selain itu juga digunakan sebagai bahan nabati Dan digunakan juga dalam pembuatan lotion dan krim kulit Pohon kelapa sawit Pohon kelapa sawit banyak sekali memberikan manfaat Khususnya bagi manusia Pohon ini juga hidupnya sangat mudah Di tempat rawa maupun di tempat kering Pohon ini bisa hidup Tumbuh dari pohon kelapa sawit Ini bisa dijadikan Dan dapat membantu perekonomian Bagi keluarga Baik itu keluarga menengah Keluarga bawah Dan keluarga atas Dalam aspek ekologis Menurut beberapa penelitian Bahwa Perkebunan kelapa sawit Dapat merestorasi Degradel land Konservasi tanah dan air Peningkatan biomas dan karbon Stok lahan mencakup pelestarian oksigen Dan karbon dioksida Yakni menyerap karbon dioksida Dari atmosfer bumi Yang dikeluarkan sebagai polusi oleh masyarakat Dunia dan kegiatannya Melalui proses fotosintesis Dan menghasilkan oksigen Di atmosfer bumi Maka semakin luas perkebunan Pohon kelapa sawit Juga dapat menyerap karbon dioksida CO2 secara lebih luas lagi Semoga Dengan podcast ini Bisa menambah wawasan Dan juga inovasi Dan juga inspirasi Bagi kita semua Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh